Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kondok ME dan MEXMA. Sebelumnya kita akan menangkan nama kami terlebih dahulu. Alif, boleh di on-cam? Saya on-cam, Bu. Oh, ya. Saya setiap pakai... Oke. Yang lain silahkan ya, di on-cam kameranya ya. Ya, kecuali yang handphonenya rusak tidak masalah ya. Kalau handphonenya rusak ya nggak apa-apa, mau diapain lagi ya. Oke. Nanti tolong takut lupa nih, Liv ya. Nanti di akhir pelajaran tolong di-screenshot ya, dikirim fotonya. Oke, Lu. Ya, silahkan, Liv. Oke. Nama saya Lex Lama Keddi dari Absin 3. Nama saya Gabriel Felicia, friend 12. Nama saya Aurelia Shaniwapri, Absin 13. Nama saya Mohd Farzaputra, Absin 20. Oke, yang pertama kita mau jelasin tentang pengertian dari masyarakat, dari MEI ini. MEI itu merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community atau EEC. Organisasi ini didirikan pada tahun 1957 di Roma, Italia berdasarkan perjanjian antar negara Eropa Barat. Tujuan dari organisasi ini adalah menyusun dan melaksanakan politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas di Eropa. Selain itu juga MEI ini juga mengadakan kerjasama antara negara-negara ASEAN termaksud Indonesia. Lanjut. Selain itu ada sejarahnya. Jadi, waktu itu Eropa itu mengalami kemiskinan dan perpecahan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Terus, usaha buat mempersatuin Eropa itu udah dilakuin. Nah, keberhasilan dari usaha itu tergantung sama dua negara, yaitu Perancis dan Jerman Barat. Nah, pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Perancis, Maurice Schuchman, pengen nyatuin produksi baja dan batubara Perancis dan Jerman dalam wadah kerjasama yang terbuka buat negara-negara Eropa lainnya. Nyatuin baja dan batubara itu buat mengurangin kemungkinan terjadinya perang juga. Nah, keinginan si Menteri Luar Negeri itu terwujud dengan ditandatangani perjanjian pendirian pasaran bersama batubara dan baja Eropa atau European Coal and Steel Community oleh enam negara, yaitu Perancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia. Nah, keenam negara itu akhirnya dinamain The Sixth State. Nah, keberhasilan si ECSC itu mendorong negara-negara The Sixth State membentuk pasar bersama yang mencakup sektor ekonomi. Nah, pada tanggal 1 Juni 1955, Paul Henry Spock, Menteri Luar Negeri Belgia, sebagai Ketua Komite itu menyusun laporan tentang kemungkinan kerjasama ke semua bidang ekonomi. Laporannya itu menghasilkan rancangan, yaitu yang pertama membentuk European Economic Committee atau si MEE itu tadi. Terus yang kedua itu membentuk badan atom atau euatom. Nah, si rancangan si Menteri Luar Negeri Belgia itu tadi disetujui pada tanggal 25 Maret, dan di Eropa itu terdapat tiga organisasi, yaitu SCSC, MEE, dan Euratom. Terus pada tanggal 22 Januari 1972, Inggris, Irlandia, dan Denmark bergabung dalam MEE. Terus pada tahun 1981, Yunani juga bergabung pada MEE. Terus sekarang MEE menjadi 12 negara. MEE merupakan organisasi yang terpenting dari ketiga organisasi tersebut. Karena pelaksanaannya itu meliputi industri, keuangan, dan perekonomian. Sekarang tujuan dari organisasi MEE itu sendiri pertama, yaitu menghilangkan hambatan perdagangan bebas guna memanjukan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Eropa. Lalu yang kedua, meningkatkan kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja khususnya bagi negara-negara MEE. Lalu yang ketiga, menjaga kesimbangan perdagangan antar negara-negara anggota MEE. Kempat, membatasi kegiatan ekspor-impor antar negara-negara anggota MEE. Yang kelima, memperluas hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Lalu yang keenam, mempersatukan perekonomian ke dalam wilayah pemasaran bersama. Lalu yang ketujuh, memobilisasi potensi ekonomi. Lalu yang kedelapan, meningkatkan daya saing MEE dalam perekonomian global. Lalu pengaruh baik dari organisasi MEE itu sendiri, ada pokoknya ada enam, yaitu pertama, menstabilkan perekonomian negara, baik negara anggota MEE maupun negara non-anggotanya. Lalu yang kedua, memberi keuntungan dari segi ekspor dan impor. Pada perdagaman internasional, lalu yang ketiga, meningkatkan inklim investasi. Keempat, menciptakan tumbuhnya pebisnis kreatif. Kelima, menambah laba pemasukan bagi negara. Dan yang terakhir, mensejahterakan masyarakat internasional. Lalu selain itu juga ada pengaruh buruk dari MEE itu sendiri, yaitu ketergantungan dengan negara lain. Banyaknya pinjaman modal dari luar negeri dapat membuat Indonesia menjadi bergantung pada bantuan negara lain. Hal ini akan menyebabkan negara miskin tidak dapat mengembangkan pembangunan yang lebih baik. Lalu pengaruh buruk yang lainnya adalah intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi negara menengah ke bawah. Sikap ketergantungan yang semakin dalam pada negara lain dapat menyebabkan negara lain berpeluang melakukan campur tangan pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah negara berkembang. Jika kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah mendapat campur tangan negara lain, hal ini dapat memberikan rakyat negara tersebut. Lalu ada pengaruhnya lagi, pengaruh buruk yang lainnya juga masuknya tenaga asing ke negara berkembang. Ahli teknologi yang timbul dari kerjasama ekonomi antar negara memberi peluang masuknya tenaga kerja asing ke negara berkembang. Hal ini jika terjadi, dapat membuat tenaga kerja Indonesia menjadi tersingkir dan dampaknya terjadi banyaknya pengangguran dalam negeri. Lalu pengaruh buruk lainnya juga mendorong masyarakat hidup konsumtif. Barang-barang impor yang masuk ke negara berkembang mendorong masyarakat untuk mencoba dan memakai produk-produk impor. Hal ini akan mendorong munculnya pola hidup konsumtif. Sekarang masuk ke NEA. NEA bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN. Semua negara berada di kawasan Asia Tenggara mendorongkan sistem perdanaan bebas. Kurang lebih dua dekade yang lalu, tepatnya Desember 1997, saat diselenggalkan KTT ASEAN di Kolarubut. Disepakati adanya ASEAN Vision Community Training yang intinya meneribatkan pada pembentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif dengan pertemuan ekonomi yang adil, serta merata dan dapat mengurangi kemiskinan dan kesejahteraan jalan sosial. Pada tahun 2015, anggota ASEAN menunjukkan cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN 2025. Cetak biru MEA 2025 akan dibangun. Terdiri dari lima karakteristik yang saling menguatkan yaitu ekonomi yang terbadu dan terintegrasi penuh, ASEAN yang berdaya asing inovatif dan dinamis, meningkatan konektivitas kerja sama sektoral, ASEAN yang tangguh, inklusif, serta berorientasi berpusat pada masyarakat, dan E. ASEAN yang global. MEA 2015 bertujukan meningkatkan kesejahteraan ASEAN yang memiliki karakteristik pasar basis produksi tugal kawasan ASEAN yang memiliki dinamis dan budaya saing, memiliki pembangunan yang setara, dan mempercepat keterpaduan ekonomi kawasan ASEAN dan dengan kawasan ASEAN luar ASEAN. Nah sekarang ke tujuan MEA. Itu pertama, meratakan pemberdayaan ekonomi di seluruh kawasan ASEAN dengan sasar utama yaitu UKM atau Usaha Kecil dan Menengah, lalu mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar meningkatkan peran serta ASEAN dalam percaturan kebijakan global. Lanjut, Liv. Lalu menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi, elemen produk aktivitas ekonomi bebas, tenaga kerja, bebas bea dan aliran barang dan jasa, dan juga kurang masuknya investasi dan aliran modal untuk negara-negara sekawasan yaitu di ASEAN. Dan juga terakhir menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdayaan ekonomi tinggi yang ditandai dengan dikuatkannya peraturan dalam kompetisi ekonomi. Nah, secara garis besar sebenarnya tujuannya ini untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN dan juga diharapkan MEA ini dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi di bidang ekonomi antar ASEAN. Dan juga ada empat pilar MEA yaitu pasar dan basis produksi tonggal, kawasan ekonomi berdaya sayang tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan, dan kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Dan keempat pilar ini termasuk dalam dokumen blueprint yang disepakati dalam pertemuan ke-38 ASEAN Economic Minister Meeting atau AEM di Kuala Lumpur pada Agustus 2006. Dan MEA ini kan adalah satu organisasi yang mempunyai pengaruh-pengaruh baik maupun buruk. Nah, pengaruh baiknya ini pertama ada di sisi perdagangan. Nah, MEA ini sangat baik karena dapat mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan sehingga perdagangan ini berjalan dengan baik. Dan semua hal positif ini berdampak kepada peringkatan GDP atau produk domestik bruto, yaitu semua nilai pasar barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara. Dan kedua itu ada dalam sisi investasi. MEA ini mendukung, ada masuknya foreign direct investment atau investasi asing langsung. Nah, investasi asing langsung ini bersifat jangka panjang oleh suatu negara dengan negara lain dalam bidang manajemen, teknologi SDM, lapangan kerja, dan juga lain-lain. Dan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan juga terakhir pada sisi ketenaga kerjaan. Nah, karena dengan adanya MEA ini, kesempatan kerja ini semakin luas dikarenakan banyak lapangan pekerjaan tersedia dan berbagai kebutuhan akan kehalian yang berani keragam, akses untuk luar negeri dan mencapai pekerjaan yang jauh. Partai negara kerja ini dapat bekerja dengan bebas. Jadi, bisa akses untuk luar negeri itu secara gampang. Di negara-negara ASEAN sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Dan selain pengaruh baik, ada juga pengaruh buruk yang pastinya dibawa oleh MEA ini. Itu sesuai dengan pilar MEA 2015, pembatasan keluar masuk tenaga kerja profesional ini dihapuskan dan dapat memberikan kesempatan tenaga kerja asing ini masuk ke lapangan kerja Indonesia. Dengan begitu, tenaga kerja profesional di Indonesia ini harus mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dan kalau misalkan kita lihat dari sisi pendidikan dan produktivitas, Indonesia ini masih kalah bersaing atau masih kurang dengan tenaga kerja dari negara-negara ASEAN lainnya. Serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri menyebutnya, membuatnya berada pada peringkat keempat di ASEAN. Dan juga saya mau nambahkan sedikit, pengaruh buruknya itu ada sisi kompetisi. Sebenarnya sama saja, tapi ini dari sisi barang impor yang mengalir dalam jumlah banyak. Dan ini akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang lebih berkualitas. Dan yang terakhir adanya sisi eksploitasi. Ini sisi eksploitasi dalam segala besar dalam bidang sumber daya alam. Oleh perusahaan asing yang masuk ke negara Indonesia. Dan merupakan, karena negara Indonesia ini kan merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat besar. Nah, jadi kesempatan untuk eksploitasi dari perusahaan-perusahaan asing ini juga lumayan besar. Pertanyaan sekarang ya. Ada yang mau bertanya? Silahkan bertanya. Oke, baik tadi itu dari kelompok empat ya, Alif dan teman-teman. Bagus sekali presentasinya ya, PPT-nya bagus, presentasinya bagus. Dan ada beberapa tambahan analisis tadi ya. Saya suka sekali itu tambahan dari Gaby ya, analisisnya terkait dampak yang ditimbulkan dari kerjasama ekonomi. Baik MEE maupun MEE ya, keduanya adalah merupakan sebuah organisasi kerjasama ya, yang sifatnya regional ya, di bidang ekonomi khususnya ya. Jadi fokusnya di bidang ekonomi. Nah, perbedaannya mungkin kalau MEE itu untuk kondisi di mana pada saat itu setelah pasca perang ya, sementara kalau MEE itu ketika perekonomian. Kita mengalami fluktuatif instabilitas ya, sehingga diperlukan adanya sebuah kerjasama yang bisa dianggap bisa menyelesaikan, mampu melahirkan solusi ya, perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan regional tersebut. Silahkan untuk teman-teman yang lain untuk bertanya, materi ini bagus sekali ya, dan penyaji tadi menyampaikan dengan baik ya. Silahkan untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya, sesi satu mungkin dibatasi empat dulu ya. Silahkan. Saya ingin bertanya ke kelompok ini. Oke, silahkan. Jadi kan kemarin kan kita udah tahu nih ada Undang-Undang Hak Cipta Kerja. Nah, tadi sempat dibahas tuh mengenai ketenaga kerjaan. Nah, pengaruh hubungannya MEE ini dengan nanti udah ada pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta Kerja tanpa, apa namanya, mengganti substansinya. Nah, itu gimana? Bagus banget pertanyaannya ini ya. Oke, ditampung dulu mungkin ya, Liv ya. Tampung dulu, tunggu empat pertanyaan dulu, baru nanti direspon ya. Silahkan. Yang lain silahkan, mau bertanya. Silahkan yang ada yang mau bertanya. Saya mau nanya dong. Kan tadi di bagian pengaruh buruk, kan ada kalau Indonesia itu berdasarkan pendidikan sama produktivitas itu kan masih kalah saing sama anggota-anggota MEE yang lain kan, kayak Thailand, Singapura, gitu-gitu. Nah, terus peran MEE untuk mengatasi itu gimana? Terima kasih. Ada lagi? Mau nanya, Liv? Siap. Tadi kan di bagian pengaruh baik MEE itu kan ada namanya yang poin nomor satu, menstabilkan perekonomian negara anggota maupun negara non-anggota. Nah, bagaimana cara MEE ini menstabilkan perekonomian negara yang bukan anggota, sedangkan dalam menstabilkan ekonomi itu dibutuhkan kebijakan yang harus dipatuhi negara-negara yang terdapat di anggota MEE itu kan, sedangkan yang bukan anggotanya itu dia bisa menolak untuk tidak mengikuti kebijakan tersebut. Bagaimana cara MEE menstabilkan perekonomian negara yang bukan anggota. Oke. Lagi? Yang terakhir? Halo? Oke, sepertinya sudah selesai pertanyaannya. Sekarang yaudah saya pengen menjawab pertanyaan nomor satu dari Sela. Pengaruh pembaruan hak citaannya tanpa substansinya nanti pengaruhnya apa sama MEE dan MEE? Sebenarnya ini ada hubungannya sama... Sebenarnya sih kami belum meneris. Sekarang yaudah. Oke, sebenarnya kan RU hak cipta kerja itu dibuat untuk mengundang pekerja dari luar negeri. Nah masalahnya ini memang RU cipta kerja itu masih banyak lubang-lubangnya dan masih banyak memimbulkan kesempatan untuk negara kita untuk dieksploitasi untuk buru-burunya. Tetapi memang MEE dan khususnya MEE itu telah membuka cukup lingkup ruang kerja di mana pekerja Indonesia bisa bekerja di luar negeri terutama negara ASEAN. Tetapi memang karena adanya RU hak cipta kerja, memang dari dalamnya Indonesia memang hak-hak pekerja memang lagi terendahnya lah. Sebenarnya hubungan antara RU cipta kerja dengan MEE sebenarnya sedikit kurang. Cuman ya itulah. Soalnya memang secara pengaturan MEE tidak terlalu banyak pengaruhnya sama keadaan politik dalam negeri. Tapi bukannya kalau misalkan kita dalam tanda kutip mengeksploitasi apa namanya maksudnya para pekerja di Indonesia bukankah itu bisa meningkatkan yang namanya pendapatan dalam negerinya? Karena dalam kutip eksploitasi berarti membuat pekerja itu kerjanya bukannya lebih maksimal. Walaupun pekerja itu sebenarnya bekerja itu untuk mendapatkan kebahagiaan sesuai kata Adam Smith to the pursue of happiness through working. Nah masalahnya kalau misalnya mereka kerja untuk mendapatkan sesuatu tapi mereka akhirnya malah dieksploitasi dan nggak senang. Itu tentu saja mereka nggak bakal maju pekerjanya, bakal pekerja bakal jadi tetap pekerja yang meskin jadi tetap meskin. Nah masalahnya kalau mengeksploitasi secara maksimal masalahnya manusia ada batas sel jadi ya nggak bisa dilakukan senangnya soalnya mereka walaupun pekerja masih punya hak asasi manusia, masih punya hak untuk bahagia lah istilahnya. Juga memang sebenarnya di Indonesia sebagai pemerintah kita mereka ya harusnya mendahulukan keinginan rakyatnya sendiri daripada keinginan rakyat luar dan memang eksploitasi itu dimana-mana nggak ada yang baik. Sedikit lagi nih Liv, kalau misalkan tadi kan eksploitasi bilangnya itu nggak baik tadi Alif bilang kalau yang miskin tetap miskin. Sedangkan kalau bukannya MEA ini membuat sistem perdagangannya jadi perdagangan bebas yang berarti jadinya kapitalis kan. Jadi kaum pemilik modal tetap pemilik modal dan kaum buru tetap kaum buru. Nah itu gimana tanggapannya? Nah kalau misalnya memang kayak gitu seharusnya dari dalam negeri kita sudah membuat barrier di mana rakyat tidak bisa dieksploitasi dengan cara membuat minimum wage, dengan cara membuat batas-batas waktu bekerja dan memastikan adanya pensiun dan pekerja pasti untuk menghilangkan ya namanya apa sih outsource, bukan menghilangkan total tapi meminimalisir eksploitasi melalui outsourcing. Sebenarnya kalau misalnya dari MEA sendiri mereka hanya mengatur perdagangan bebas antara ASEAN saja. Tapi juga mereka karena termasuk di lingkup ASEAN juga negaranya juga kurang maju dan kebanyakan tidak terlalu eksploitatif seperti negara-negara maju seperti Cina, Amerika, dan negara Eropa lainnya. Sejujurnya ekonomi pasar bebas itu tidak berhubungan langsung dengan adanya kapitalisme yang berat, yang seperti saya katakan bahwa yang kaya bakal tetap kaya dan yang miskin bakal tetap miskin. Soalnya memang jika negara memiliki interest di mana mereka ingin memenangkan rakyat daripada rakyat negara luar, maka dengan itu negara akan seharusnya melindungi rakyat-rakyat dari rendah maupun tinggi untuk memastikan ruang kerja mereka dan memastikan kesempatan di mana mereka bisa naik dengan usaha, naik ladder ekonomi lah istirahatnya. Terus saja. Oke, terima kasih oleh jawabannya. Jadi saya mau menjawab pertanyaan dari Kira. Pertanyaannya pengaruh buruk pendidikan di Indonesia kaya masih kalah bersaing dengan negara asen lainnya. Nah, peran MEA ini apa? Dan kalau menurut saya, jadi MEA ini adalah kaya istilahnya tempat jadinya. Nah, jadi peran MEA dalam mengatasi pendidikan itu nggak ada sama sekali. Tapi peran yang untuk mengatasi ini ialah lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, lembaga pendidikan ini, pemerintah dan juga kementerian pendidikan ini diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah itu, masalah-masalah yang kita kurang bersaing. Nah, karena seperti fungsi pendidikan itu memberikan persiapan bagi peranan pekerjaan. Jadi, lembaga pendidikan ini harus menyiapkan kualitas manusia, kualitas tanggal kerja yang profesional. Nah, tapi ada empat faktor yang perlu difokuskan sebenarnya, yaitu adanya kreativitas, adanya terampil, adanya atas kerja yang baik, dan juga profesional. Dan dimilai Indonesia ini masih belum efektif, masih belum maksimal, masih belum kurang mencapai tujuannya untuk menjadikan pelajar-pelajar semua orang di Indonesia ini untuk siap bersaing di tenaga kerja, khususnya dalam menghadapi MLA ini. Jadi, yang intinya yang harus, yang jadi peran untuk pengaruh buruk ini yaitu lembaga pemerintahan itu sendiri. Nah, tetapi tidak cukup lembaga pemerintahan doang, tapi dibutuhkan dari kita sendiri gitu loh. Kalau kita emang mau bersaing, ya kita juga harus, misalkan pemerintah sudah kasih leluasa, fasilitas semua, nah kita juga harus memanfaatkan dengan baik, sehingga semuanya itu berjalan dengan baik, kerjasama dengan baik, sehingga Indonesia itu dapat bersaing dengan negara-negara lainnya di MLA itu sendiri atau di dunia kerja ini. Tapi kan tadi selain pendidikan ada produktivitas juga kan, kalau produktivitas itu kan berhubungan sama ekonomi, nah kan ini emang lembaganya lembaga ekonomi, nah jadi gimana kalau misalnya Indonesia ini kan produktivitasnya juga tadi ditulis masih kalah saing sama negara-negara yang lain, nah itu gimana? Bentar ya, dikira. Oke baik ya, teman-teman bagus sekali, pertanyaannya bagus-bagus, dan tadi sambil menunggu jawaban dari Gaby dan teman-teman ya, terkait dengan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-temannya. Saya apresiasi sekali ya, baik penanya maupun yang merespon pertanyaan, yaitu Sela, Konita, Alif, dan Gaby. Setiap kebijakan, teman-teman yang mesti dipahami adalah setiap kebijakan itu memang selalu ada pro dan kontra, tapi kita sebagai kaum intelektual muda hari ini yang lima tahun lagi sesungguhnya yang sumber daya manusia yang nanti dibicarakan di hari ini, ya itulah kalian nanti posisinya ya, kalian lah nanti lima tahun yang akan datang ini yang memang disaingkan itu ya, tenaga-tenaga kerja yang disaingkan ini kalian ya, jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana menyikapi kondisi Indonesia hari ini yang sumber daya manusianya masih kurang, ya itu kembali ke kita, ya karena kan saya ingatkan lagi lima tahun yang akan datang itulah kalian, ya, itu yang menjadi PR pemerintah hari ini, ya mempersiapkan lima tahun, sepuluh tahun yang akan datang agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kerja di luar negeri, ya. Nah, kebijakan MEAE merupakan salah satu organisasi yang memiliki tujuan ya, kerjasama ekonomi dengan beberapa pengaruh baik positif maupun negatif, tadi yang seperti penyaji jelaskan, ya. Di sisi perdagangan, ya, MEAE memang akan menjadi kesempatan yang baik, ya, untuk Indonesia, karena dengan bekerjasama melalui MEAE ini hambatan-hambatan perdagangan, ya, seperti pajak masuk dan keluar barang, ini menjadi lebih berkurang, ya, sehingga tentunya ini akan memberikan keuntungan, ya, memberikan keuntungan bagi perdagangan di Indonesia. Kemudian di sisi investasi, ya, di sisi investasi, melalui MEAE ini bisa menciptakan iklim yang sangat bagus, ya, untuk orang-orang asing melakukan penanaman modal di Indonesia. Ya, tidak hanya hari ini, kalau berbicara penanaman modal di Indonesia, ketika masa kolonialisme sampai sekarang, ya, Indonesia memang menjadi salah satu incaran pasar dunia, ya, sehingga orang tidak ragu untuk menaruh sahamnya di Indonesia. Ya, kenapa? Karena melihat kondisi sumber daya alam, ya, yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian dari sisi ketenaga kerjaan, ya, dengan adanya MEAE ini, ya, kesempatan kerja semakin luas. Nah, yang menjadi PR-nya adalah bagaimana agar hal-hal yang diharapkan, ya, pengaruh positif ini bisa, apa, bisa menjadi kenyataan bagi Indonesia sebagai sebuah negara yang berkembang, ya, yang ingin bersaing dengan negara-negara maju dalam bidang perekonomian, tentunya kita harus mempersiapkan, apa, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang memang, apa, bisa dipertahankan dengan baik, ya. Nah, untuk sisi sumber daya manusia, ya, tentunya ini harus dipersiapkan manusia-manusia pendukung yang bisa bersaing, ya, dengan tenaga kerja asing. Nah, tentunya persoalan pendidikan, ya, persoalan pendidikan menjadi penting di sini, ya, sebagai jawaban dari ketertinggalan tenaga kerja Indonesia untuk bisa mampu bersaing dengan tenaga asing. Tentunya inilah yang menjadi PR pemerintah kita, ya, baik itu dalam hal ekonomi, ya, harus bersinergi, ya, dengan kualitas intelektual Indonesia, yaitu terutama dalam bidang pendidikan. Jadi, kalau untuk menuju Indonesia dengan perekonomian bisa sejajar dengan bangsa asing, tentu yang mesti diperbaiki adalah sumber daya manusianya dulu, ya, sehingga tidak menimbulkan persaingan, ya, kompetensi yang tentunya kalau hari ini kita saingkan, ya, dampak negatif dari kerjasama MEI ini akan kita rasakan, karena kita akan tertinggal, ya, karena tadi, ya, catatan penelitian, ya, menyebutkan secara kualitas, ya, tenaga kerja di Indonesia memang jauh tertinggal, ya, soal keahlian tentunya, ya, tetapi ini kan tidak tinggal diam, ya, pemerintah juga mengganding beberapa perusahaan besar, dan tentunya sistem pendidikan di Indonesia juga mesti diperbaiki, dan mental bangsa kita, ya, yang memang harus siap menyadari betul bahwa pendidikan adalah sebuah kebutuhan, ya, untuk mempersiapkan diri bersaing dengan tenaga asing. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Indonesia berada di perekonomian global, teman-teman, ya, mau tidak mau, ya, kerjasama luar negeri, ya, kita harus ikuti, ya, karena jika tidak kita ikuti, ya, kita akan tertinggal, ya, akan diam-diam saja. Nah, MEI ini sesungguhnya sebuah kerjasama, ya, untuk mempermudah proses pertumbuhan ekonomi di kawasan regional tertentu, ya, termasuk Indonesia. Saya rasa itu mungkin tambahan untuk pertanyaannya Konita kali, ya, tadi. Untuk Gaby, tadi ada yang mau ditambahkan, ya, yang belum tersampaikan, mungkin silakan. Sebenarnya sih, sama saja yang produktivitas kerja itu kan balik luar. Untuk bisa bersaing, atas kita punya empat faktor, yaitu terampil, terampil, adanya atas kerja, adanya profesionalitas, dan juga adanya kreatif. Nah, sebenarnya kita sudah tahu SDA ini kan kita punya melimpah SDA. Nah, dengan keterampilan tersebut, dengan empat faktor tadi, kita bisa mengembangkan SDA ini menjadi sesuatu yang bisa kita pakai untuk bersaing di tenaga kerja di ASEAN ini. Ya, betul sekali, ya, saya setuju dengan pernyataan Gaby, ya, terkait dengan empat faktor pendukung, ya, sehingga kita bisa bersaing dengan negara lain. Itulah kenapa dibuka undang-undang, apa tadi yang pertanyaannya, Sela, undang-undang cipta kerja, ya. Cipta kerja itu merupakan sebuah jawaban, ya. melihat, ya, itu melihat kondisi masyarakat kita, terutama pengusaha-pengusaha kita yang cenderung lebih pasif, ya, sehingga tidak terlihat sisi profesional dan kreatifitasnya, ya. Nah, tujuan dari, salah satu tujuan dari adanya undang-undang cipta kerja, yaitu memotivasi itu, ya, memotivasi empat faktor yang mesti dimiliki, ya, oleh tenaga kerja di Indonesia, sehingga mampu bersaing dengan negara-negara lainnya, ya, dan itu menjadi salah satu motivasi sesungguhnya, ya. Namun, ketidaksiapan inilah yang akhirnya menyebabkan tenaga kerja di Indonesia ini kalah saing, ya, dengan tenaga kerja asing, ya. Mungkin itu, ya, hubungan dengan cipta kerja tadi yang pertanyaannya, Sela, ya. Bagaimana dengan eksploitasi? Kenapa mesti ada eksploitasi sumber daya alam? Nah, sesungguhnya jika kita, tenaga kerja kita bisa bersaing, ya, tentunya eksploitasi sumber daya alam, ya, keuntungannya bukan untuk luar, ya, tetapi untuk Indonesia sendiri, dimanfaatkan untuk Indonesia sendiri. Nah, bagaimana untuk, apa, ketersediaan sumber daya alam yang terbatas ini, ya, ini nanti kita berbicara lain, yang lain, ya, terkait dengan teknologi, penanfaatan teknologi yang ramah lingkungan, ya. Oke, untuk pertanyaannya Sela dan Puanita, saya rasa sudah, ya, untuk Aifa, mungkin, ya, yang terkait dengan menstabilkan ekonomi di, bagaimana MEE, ya, menstabilkan ekonomi di luar, di luar anggota MEE-nya, ya. Kalau nggak salah begitu, ya, Aifa Lintang? Iya. Oke, silakan. Terima kasih, Gabby, sebelumnya. Untuk pertanyaannya Aifa, silakan. Aurelia, mungkin, apa Faza, silakan. Saya ingin menjawab, cuma ada masalah sama Jim Hiti, pun mau nol. Oh, ya Allah, kasihan banget. Oke, boleh. Udah, Bu. Oh, udah. Oke, Faza. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan Aifa sebentar. Presentasinya mana, Lip, tadi? Mohon maaf, sebentar. Pokoknya, tadi pertanyaannya, kalau nggak salah, gimana MEE itu menstabilkan negara-negara non-anggota dari non-anggota MEE itu sendiri? Nah, pertama, saya akan mengacu kepada teori sistem dunia dari Immanuel Wolfstein. Dia mengatakan bahwa perekonomian dunia itu dibagi menjadi tiga. Tiga, yaitu ada negara inti, ada negara semi-periferi, ada negara periferi. Negara inti ini, terutama yang berada di kawasan Eropa dan Amerika Utara ini, mereka itu dikatakan sebagai pemodal, mereka itu dikatakan sebagai penggerak perekonomian dunia sebagai negara inti. Nah, dalam hubungannya dengan MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa ini, dikatakan tadi bahwa pengaruh baiknya itu mereka menciptakan iklim investasi yang baik. Jadi, negara-negara anggota MEE ini juga melakukan berbagai investasi ke negara-negara berkembang. Salah satunya juga yang dapat kita rasakan di Indonesia sendiri. Dampak tidak langsungnya tentu saja menciptakan yang namanya semakin banyak lapangan pekerjaan, walaupun dari dampak positif iklim investasi yang baik ini juga tentu mendatangkan pengaruh buruk lainnya, seperti ya tadi masuknya tenaga kerja asing. Tetapi, jika dilihat dari sisi baiknya saja, tentu menciptakan lapangan kerja merupakan suatu pengaruh untuk menstabilkan perekonomian suatu negara, terutama negara berkembang bukan hanya Indonesia saja, tetapi juga negara seperti di Timur Tengah ataupun Afrika. Lalu, juga di tadi itu ada tujuan dari negara, tujuan dari MEE itu sendiri, salah satunya itu adalah membatasi yang namanya ekspor-impor negara-negara MEE. Nah, maksudnya benefit atau dampak dari pembatasan ekspor-impor ini sendiri, yaitu yang namanya menciptakan kestabilan raca perdagangan internasional. Jadi, tidak ada itu dengan pembatasan ekspor-impor itu, jadi tidak ada negara yang bisa yang namanya violate atau melanggar yang namanya jadi impor, over-impor yang namanya ke negara berkembang sehingga menciptakan yang namanya ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju. Jadi, itu salah satu tekad dari MEE sendiri untuk tidak hanya menstabilkan perekonomian negara anggota, tetapi menstabilkan negara non-anggota dari MEE itu sendiri. Oke, Farza. Jadi, maksudnya itu kebijakan kan negara anggota MEE itu kan melakukan investasi ke negara-negara berkembang. Nah, dampak secara tidak langsungnya itu negara-negara berkembang itu mengikuti kebijakan dari MEE itu, begitu? Enggak juga, karena di yang namanya ekonomi internasional itu sudah dikatakan bahwa suatu negara itu enggak bisa yang namanya mencampuri urusan dalam negeri suatu negara lain. Jadi, investasi ini hanya tidak akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan negara berkembang itu sendiri. Jadi, semua kebijakan itu kembali lagi terhadap kebijakan negara-negara yang ditanami modal tersebut. Biasanya negara berkembang. Negara-negara MEE sekalipun tidak mempunyai yang namanya hak untuk melakukan yang namanya intervensi kebijakan. Baik kebijakan ekonomi, apalagi kebijakan politik. Ya, Farza. Terima kasih. Oke, baik. Tiga pertanyaan sudah terjawab dengan baik oleh kelompong empat. Mungkin masih ada yang mau bertanya satu lagi? Bu, berarti peran pengusaha juga penting dong dalam suatu negara? Karena kalau dilihat tadi, saya baru lihat, kalau di Singapura, itu pengusaha itu 1,65 persen. Sedangkan di Indonesia itu cuma baru 0,7. berarti peran pengusaha itu tujuannya penting buat meningkatkan GDP dalam negeri? Betul sekali ya. Larinya memang ke sana ya. Dan salah satu tujuan dari Cipta Kerja, larinya adalah untuk memotivasi para pengusaha di Indonesia ya. Agar lebih kreatif tadi ya, lebih profesional ya. sehingga mampu menjadi salah satu devisa ya bagi negara ya ketika mereka mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing lain di luar. Nah, keterkaitannya tentu ini kita mengarah ke perdagangan bebas ya. Ketika kita berbicara perdagangan bebas, di sini sudah pasti liberalisme ekonomi yang berbicara ya. Nah, ini yang mesti kita waspadai ya, konsep liberalisme ini. Liberalisme ini memang memberikan keuntungan ya bagi yang memang siap ya, yang memang siap. Baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Namun, kembali lagi ke konsep teman-teman ya. Konsep liberalisme, tadi disinggung juga ini sama Sela. Bukankah dampaknya akan terjadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin tadi seperti itu ya. Nah, inilah yang memang menjadi PR kita ya. Makanya salah satu dari tujuan Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi ditanyakan adalah untuk minimal memunculkan dulu ya, memunculkan dulu tenaga kerja Indonesia yang memang secara mental ya, bisa bersaing dengan bangsa asing. Karena apa? Kesempatan untuk Indonesia bisa bekerja sama dengan negara-negara luar itu sangat terbuka, teman-teman ya. yang menjadi PR kita adalah sumber daya manusianya yang harus mengisi ke tempatan itu. Sehingga tidak terisi oleh tenaga kerja asing. Karena kalau dalam namanya konsep liberalisme ya, siapa individu yang memang dia kreatif, dia kerja keras, ya dialah yang nanti menikmati tujuan dari kerja kerasnya itu. Nah, pertanyaannya kita kan memang tertinggal di situnya ya. Kita tertinggal di kreatifitasnya, ke profesionalnya, ke ahliannya itu ya. Itu yang menjadi PR kenapa hari ini banyak pemerintah kita memusatkan di UMKM ya, di usaha-usaha menengah, kecil dan menengah. Ya, tujuannya adalah untuk melatih ke profesionalnya, kemudian ke ahliannya ya, sehingga nanti menjadi pengusaha-pengusaha yang memiliki mental usaha, mental bisnis yang bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Dan tentunya jika kondisi seperti itu, maka kondisi perekonomian di Indonesia akan cenderung meningkat. Nah, ketika terjadi kestabilan perekonomian, tentunya ini akan berpengaruh terhadap kestabilan politik di setiap negara, termasuk di Indonesia. Karena antara kondisi ekonomi dan kondisi politik itu saling terkait. Nah, hari ini pemerintah membuka kesempatan itu. Kalau dulu kan kita agak tertutup ya. Nah, hari ini sudah terbuka kesempatan itu teman-teman. Pemerintah mewadahi itu untuk pengusaha-pengusaha dalam negeri ini untuk jauh lebih kreatif. Karena melihat pengusaha-pengusaha kita cenderung pasif. Seperti itu. Begitu ya, Sel. Oke, yang lain, teman-teman yang lain ada pertanyaan tidak untuk ini? Jika tidak ada, saya minta untuk kelompok Gaby, Alif, untuk menyimpulkan. Oh, Faisal. Faisal mau nanya apa, Nah? Tidak jadi dia, Bu. Kenapa? Kenapa aku tidak jadi? Tidak apa-apa? Tidak jadi? Mau nanya, si Bu cuma nggak tahu ini tadi udah dijelasin atau belum. Kan, katanya, MEA itu kan, salah satu tugas itu kan, dia memecahkan masalah dalam bidang perekonomian kan. Nah, saya mau tanya, pernah nggak, apa contoh masalah ekonomi yang pernah ditangani oleh MEA ini? peran nyatanya ya, peran nyatanya apa yang sudah dibuat oleh MEA ini untuk menjawab persoalan menumbuhkan perekonomian di negara-negara anggotanya ya, minimal itu ya. Bagus sekali pertanyaannya. Silahkan direspon dulu, Aurel dan teman-teman. Terima kasih. Ya, siapa yang mau jawab? Alif atau siapa? Aurel mungkin? Sebentar lagi nyari itunya dulu, Bu. Jawabannya dulu. Terkait, apa sih peranannya MEA ini ya? Peran nyatanya. Sehingga organisasi ini dianggap berhasil lah ya. Berhasil atau tidak, jangan-jangan nggak ada peranannya gitu kan. makanya Faisal bertanya. Bagus ya ini ya. Ini, mohon maaf ya di saya suaranya agak bising, karena tetangga saya sedang bikin apartemen ini. Ya, jadi... Ya, nanti saya buka ya, untuk menampung teman-teman IPS 2. IPS 1, Bu. Oh iya, lupa. IPS 1 dan 2 deh. Saya Cina anak-anak IPS. Jangan bilang anak-anak IPS, Pak ya. Oke, Bu. Oke, yuk. Silahkan. Gaby, Aurel, Pazza. Ada nggak datanya kira-kira si MEAE ini merupakan sebuah organisasi ya, yang memang memajukan perekonomian ya. Atau yang lain, silahkan. Boleh teman-teman yang lain di luar kelompok 4 ya, untuk bisa merespon pertanyaan dari Faisal ini ya. Oke. Ini Faisal pasti dimarahin sama kelompoknya 4 ini. Ngapain nanya-nanya di akhir katanya. Ya. Yang lain, saya mau IPS 1. Tadi mau nanya Rai, Bu. IPS 1 siapa ya? Saya mau dengar suaranya siapa ya. Sekina. Jawad. Sudirman. Safira. Yvander, nih saya belum dengar nih ya. Kelvin. Yuk, 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 yuk. Silahkan, Aurel. Jadi MEAE itu, kan tadi apa sih perannya gitu kan, berhasil atau nggak gitu. Nah, jadi tuh MEAE itu berusaha buat mempersempit kesenjangan sosial di sebuah negara. lewat tuh, MEAE membantu dengan mempermudah alur kedagangan secara internasional. Jadi tuh, biar Indonesia, misalnya Indonesia nih, Indonesia merasakan manfaat dari stabilnya ekonomi negara. Terus MEAE juga menguntukkan bagi negara Asia, terutama Indonesia, dia tuh bisa meningkatkan daya saing pasar secara sehat dan membuat masyarakat kita semakin kreatif dan inovatif. Terus juga MEAE membuat lapangan kerja internasional semakin terbuka lebar. Jadi, banyak tenaga kerja gitu. Oke tuh, sudah dijawab, Ica. Paham, Ica? Paham, Bu. Paham. Mantap. Jadi, minimal sudah terjadi kerjasama untuk membuka kesempatan lapangan pekerjaan dengan kerjasama regional di kawasan kawasan apa MEAE? Ini ASEAN ya? Asia Tenggara. Salah satunya itu mungkin ya bukti dari kanan MEAE membawa pertumbuhan ekonomi di negara anggota MEAE. Oke, saya rasa cukup untuk kelompok empat. Silahkan ditutup dan kasih kesimpulan sedikit saja. dan kelompok kelima mungkin disiapkan. Kelompok kelima sudah siap belum? Tidak ada kelompok kelima ini. Oh, ada. Oke, silahkan disimpulkan dulu sedikit untuk kelompok empat. Terima kasih atas perhatiannya sebelumnya kesimpulannya adalah bahwa MEA dan MEA sebenarnya tidak berbeda jauh yaitu kebanyakan berfokus kepada memanfaatkan pasar bebas dan membuka blokade antar negara dengan cara membebaskan barier-barier pasar yang sebelumnya ada. terima kasih. Mohon maaf tadi kameranya mati saya HPnya mati. Oke, baik. Terima kasih Alif dan teman-teman. Keren banget presentasinya. Analisisnya bagus, presentasinya bagus, dan persiapannya sangat bagus. Oke, kita lanjut dengarkan pemaparan dari kelompok lima dulu. Silahkan Melita dan teman-teman. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok lima akan mempresentasikan organisasi global perdagangan dunia yaitu GAT dan WTO. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Melita Jenar Karenina nomor aksen 19 Nama saya Mohd Jawetal Hadad aksen 21 Nama saya Mas Lika Tuhumami aksen 17 Nama saya Duswain Jawetal aksen 8 Nah, jadi yang pertama kita presentasi itu ada organisasi GATT. Nah, dari organisasi GATT ini kita akan menjelaskan yang pertama itu ada pengertian dan latar belakang. Nah, yang kedua itu ada tujuan dan sensif. Yang ketiga ada fungsi. Yang keempat ada dampak dari organisasi GATT. Nah, yang pertama pengertian dari GATT itu yaitu perjanjian umum tarif dan perdagangan. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu General Agreement on Tarif and Right atau kita sebut GATT. GATT ini adalah suatu perjanjian yang mengatur perdagangan internasional. Jadi, pas dibentuknya itu GATT ini ditandatangani oleh 23 negara. 23 negara ini itu ada di kanan PowerPoint-nya. Ada Afghanistan, ada Afrika Selatan, ada Amerika Serikat, Arab Saudi, Belanda, dan lain-lainnya. Nah, penandatanganan ini itu ditandatangani di Binawa, Swiss pada tanggal 30 Oktober 1947. Nah, GATT ini baru mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1948. Nah, GATT ini berlaku kurang lebih selama 46 tahun. Yaitu berakhirnya pada tanggal 14 April 1994 di perjanjian putaran Uruguay yang ditandatangani oleh 123 negara di Marrakes, Maroko. Jadi, perjanjian putaran itu, kalau di GATT itu, yaitu perundingan multilateral yang membahas tentang masalah perdagangan yang terjadi pada perdagangan dunia. Nah, latar belakang terjadinya GATT ini, yaitu perjanjian ini dinegosiasikan selama Konferensi Perdagangan dan Ketenagakerjaan PBB. Jadi, GATT ini merupakan hasil dari kegagalan pembentukan untuk menciptakan organisasi perdagangan internasional yang kita sebut itu. Nah, GATT ini dibentuk atas respon terhadap tidak adanya pihak pengaruh tarif dan perdagangan sehingga terjadi pelanggaran dan diskriminasi dalam perdagangan barang internasional. Terjadi diskriminasi di sini itu karena GATT ini dibentuk setelah Perang Dunia Kedua kan. Jadi, Perang Dunia Kedua ini waktu itu Burini sudah pernah jelasin kalau terjadi kemerosotan ekonomi. Nah, jadi setiap negara cenderung membatasi perdagangan ekspor-impor dengan alasan ingin melindungi negaranya kayak produsennya dilindungi konsumen serta masyarakatnya dan untuk melindungi industri dalam negerinya. Terus, kita ke tujuan sama prinsip. Jadi, tujuan GATT-nya ada lima. Yang saya warna yang hijau itu tujuan utama dari GATT. Yang pertama itu menciptakan perdagangan internasional yang bebas. Yang kedua itu membantu menciptakan pertimbangan ekonomi dan pembangunan. Ketiga, sebagai wadah yang memangkau perkembangan perdagangan internasional. Yang keempat, mengatur perundingan-perundingan untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan internasional. Yang kelima, menyelesaikan perselusian-perselusian perdagangan internasional. Kita lanjut ke prinsip. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan prinsip GATT-nya. Ada empat, yaitu ada trade without discrimination kayak yang tadi Lika bilang karena GATT ini dibuat dibentuk setelah Perang Dunia Kedua. Jadi, prinsip si GATT ini trade without discrimination. kayak perdagangan internasional tapi harus didasarkan dengan prinsip non-diskriminasi antarnegara gitu. Terus, protection through tarif itu negara yang ingin melindungi industri dalam negerinya dapat memberikan perlindungan melalui tarif dan tidak melalui perdagangan non-tarif. Lalu, prinsip transparansi atau keterbukaan. Perlakuan dan kebijakan perdagangan yang dilaksanakan suatu negara harus transparan, jelas, dan terbuka. Dengan kata lain, perdagangan harus diketahui mitra dagangnya. Dan yang terakhir itu the stable basic of trade. GATT itu berusaha untuk menciptakan stabilitas perdagangan sehingga dibuat peraturan tentang pengikatan tarif atau tarif spending melalui perundingan antarnegara Mbota. Terima kasih. Selanjutnya ke fungsi. Oke, di sini ada tiga fungsi dari GATT. Yang pertama itu sebagai suatu perangkat ketentuan multilateral yang mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara anggota GATT dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan. Yang kedua, sebagai suatu pengadilan internasional di mana para anggotanya menyelesaikan sengketa perdagangnya dengan anggota GATT lainnya. Dan yang terakhir, sebagai wadah perundingan perdagangan yang di sini diupayakan agar praktek perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan yang mengganggu atau liberalisasi perdagangan. Selain itu, GATT mengupayakan agar aturan atau praktek perdagangan demikian itu menjadi jelas baik melalui pembukaan prosedur nasional atau melalui penegakan dan penyebar luasan pemerlakuan peraturan. Yang terakhir, ada dampak. Dampaknya itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang dampak positif itu meningkatkan keuangan negara, terus membantu meningkatkan daya saing ekonomi dan meningkatkan investasi. Negatifnya adalah ketergantungan terhadap negara lain dan mendorong masyarakat hidup konsumtif. Nah, selanjutnya organisasi perdagangan WTO yang akan dijelaskan di Alita Sanejewa. Yang pertama itu ada pengertian dan latar belakangnya. Yang pertama itu ada pengertian dan latar belakang dari WTO organisasi perdagangan dunia. Bahasa Inggrisnya itu adalah World Trade Organization disingkat menjadi WTO adalah sebuah organisasi internasional yang mengatur masalah perdagangan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1995 melalui persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditanda tangani ongung negara-negara anggota. WTO bermarkas di Genewa Swiss pada tahun 2016 organisasi ini beranggodakan 164 negara. WTO merupakan organisasi lanjutan dari GATT yang disahkan bersetujuan organisasinya pada putaran perdagangan terakhir di Uruguay round Marrakes tahun 1986 sampai 1994. Selanjutnya ada tujuan dan prinsip. Dijelaskan oleh jawat. Tujuan dibentuknya WTO itu ada lima. Nah, yang nomor satu sama dua itu tujuan utamanya. Yang pertama itu membantu para produsen barang jasa eksportir maupun importir dalam kegiatan berdagang. Yang kedua menciptakan kesejahteraan negara-negara anggota mulai perdagangan internasional yang lebih bebas. yang ketiga mewujudkan perdagangan bebas. Yang keempat mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi tarif dan hambatan pada perdagangan internasional. Yang kelima menyelesaikan perselisihan antara negara-negara WTO mengenai interpretensi dan menerapkan kesepakatan perdagangan antar negara. Selanjutnya kita ke prinsip. Prinsipnya itu ada empat. yang pertama MFN 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 adalah perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang dengan berdasarkan negara-negara anggota tidak dapat begitu saja mendiskriminasikan mitra-mitra dagangnya abis itu The National Treatment Obligation Maksud dari prinsip ini ialah menurut DATT artikel 3 negara-anggota dilarang menggunakan mengenakan diskriminasi tarif pajak di dalam negeri atau membuat kebijakan lain yang dapat menyebabkan manfaat yang diperoleh dari penurunan tarif menjadi tidak berguna abis itu ada perlakuan nasional atau national treatment negara-anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik dan habis itu yang terakhir ada pengapusan kuota maksudnya adalah mengurangi hambatan kuota atas ekspor impor termasuk persyaratan izin impor dan ekspor serta kebijakan lain yang mengatur keluar masuk barang-barang dari dan keluar wilayah suatu negara selanjutnya ke fungsi menunjukkan dampak dari WTO fungsi dulu masih jawat fungsi fungsi WTO dalam artikel tiga yang pertama mengatur mekanisme peninjauan kebijakan di bidang perdagangan habis itu ada mendukung pelaksanaan pengaturan dan penyelenggaraan persetujuan yang telah dicapai untuk mewujudkan sasaran perjanjian tersebut habis itu ada menciptakan kerangka kebijakan ekonomi global yang bekerja sama dengan dana moneter internasional IMF dan bank dunia World Bank serta badan yang berafili afili habis itu ada sebagai forum perundingan bagi negara-negara anggota mengenai perjanjian yang telah dicapai serta lampiran-lampirannya termasuk keputusan-keputusan yang ditentukan dalam perundingan tingkat menteri yang terakhir ada mengatur pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian cengketa perdagangan selanjutnya oke WTO untuk negara berkembang nah habis itu fungsi WTO untuk negara berkembang itu ada tiga yang pertama sebagai suatu perangkat ketentuan atau aturan multilateral yang mengatur tindak tanduk perdagangan yang kedua sebagai satu forum wadah perundingan perdagangan yang ketiga sebagai suatu pengadilan internasional nah yang terakhir itu ada dampak dari WTO ada dampak positif dan dampak negatif dampak positifnya itu yang pertama adalah mendorong arus perdagangan antar negara yang kedua memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen yang ketiga menyelesaikan sengketa mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan dan dampak negatifnya itu yang pertama ada sangat berimbas pada berimbas negatif pada kedaulatan pangan dan aspek pertanian di dalam negeri dan yang kedua adalah mayoritas prinsip-prinsip WTO bertentangan dengan prinsip negara dari dampak negatifnya itu kan tadi ada dua sangat berimbas negatif pada kedaulatan pangan dan aspek pertanian di dalam negeri sama yang satu lagi itu mayoritas prinsip-prinsip WTO bertentangan dengan prinsip negara nah dari dampak negatif ini ada suatu kasus yang pernah terjadi antara Indonesia dengan Brazil jadi Brazil itu melakukan suatu tuduhan kepada Indonesia di dalam lingkup WTO bahwa pemerintah Indonesia itu menyalahi ketentuan WTO terkait dengan perdagangan bebas jadi ceritanya ini Indonesia melarang masuknya produk impor ayam dari Brazil karena Indonesia itu berpikir sah-sah aja kalau pemerintah tidak melakukan impor dari luar negeri karena dalam rangka untuk memberi potensi peternak dan produk daging di tanah air jadi Indonesia itu pengen meningkatkan produk daging ayam di tanah air tapi malah diimpor sama Brazil nah tapi WTO menindak tindakan Indonesia ini sebedi nilai atas kebijakan pembatasan impor dan ekspor dan itu ternyata tidak sesuai sama prinsip-prinsip yang sudah dibuat sama WTO prinsip WTO yaitu semua negara harus diperlakukan sama tanpa adanya syarat jadi Indonesia tidak boleh memperlakukan secara diskriminasi antara produk pangan atau pertanian lokal dan impor jadi Indonesia harus menerima impor dari Brazil tersebut tapi hal ini tidak sesuai dengan prinsip Indonesia yang ingin menaikkan pangan di Indonesia sendiri itu udah sekian dari kami kurang lebihnya mohon maaf terima kasih ada yang ingin bertanya saya ingin bertanya dong saya ingin bertanya ya silahkan siapa dulu siapa dulu saya dulu oke silahkan jadi saya saya ingin bertanya tadi di prinsip WTO itu kan ada penghapusan kuota nah terus disitu dijelasin maksudnya adalah mengurangi hambatan kuota atas ekspor impor maksud dari hambatan kuotanya itu seperti apa dan contohnya apa oke terima kasih selanjutnya kemudian kan 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 katanya eh kan GTO itu lanjutan dari WTO GTT itu lanjutan dari WTO nah apa sih yang menyebabkan mereka itu berganti dari GTT menjadi WTO apakah ada penyebab-penyebab yang dasar sehingga mereka merubah apakah ada kebijakan yang tidak terjadi atau ada sebuah masalahan sehingga mereka mengganti menjadi WTO yang GTT itu thank you oke baik ada lagi saya boleh slide yang di GTT yang kalau nggak salah setelah prinsip oke Melita ya Melita itu kan ada dibilang dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu atau rintangan itu kan liberalisasi perdagangan tapi sebenarnya juga liberalisasi perdagangan itu kan punya manfaat untuk kesejahteraan masyarakat apakah prinsip dari GTT ini berbeda dengan prinsip pada umumnya yaitu liberalisasi perdagangan itu sendiri untuk mesejahterakan rakyat tapi sini dibilang malah menjadi rintangan-rintangan yang mengganggu mau bertanya mau bertanya boleh nggak mau bertanya kan tadi kan di prinsip GATP ada protection truk tarif nah protection tarif itu kan negara yang ingin melindungi dalam negerinya melalui tarif dan tidak melalui perdagangan non-tarif itu maksudnya kayak gimana dan ada contoh negara apa nggak yang lakukan seperti itu mau nambahin boleh nggak nambah informasi doang ya silahkan saya iya saya salah jadi antara GATT dan WTO ini punya namanya perbandingan nah mereka kan sama-sama bergerak di bidang perdagangan internasional secara garis besar nah tapi punya perbandingan yang sangat mencolok nih kalau GATT itu adalah suatu perjanjian perdagangan multilateral yang berlaku untuk mendorong perdagangan internasional itu sendiri sedangkan kalau WTO itu merupakan organisasi internasional untuk meliberasi perdagangan antar negara nah kalau misalkan lihat dari segi lembaga kalau misalkan GATT itu tidak memiliki keberadaan kelembagaan tapi memiliki sekretariat kecil sedangkan kalau WTO itu merupakan lembaga permanen dan memiliki sekretariat nah kalau dilihat negara pesertanya kalau di GATT itu pihak yang berkontrak sedangkan kalau di WTO itu merupakan anggota dari WTO itu sendiri untuk komitmennya kalau GATT itu sementara sedangkan kalau WTO itu penuh dan permanen nah untuk persetujuannya kalau di GATT perjanjian awalnya multilateral tapi perjanjian plurilateral ditambahkan kemudian sedangkan kalau di WTO perjanjian murni multilateral nah untuk sistem penyelesaian sengketa kalau di GATT ini sedikit lambat dan tidak efektif sedangkan kalau di WTO cepat dan efektif itu aja sih perbedaan antara GATT dan WTO bagus sekali tambahannya sekaligus meluruskan tadi ya jadi bukan perubahan itu bukan dari WTO ke GATT tadi ya pertanyaannya siapa tetapi dari GATT ke WTO dari GATT ke WTO kebalik tadi ya silahkan boleh di respon pertanyaan dari teman-temannya untuk Lompok Lika buat Eflin maaf pertanyaannya boleh diulang jadi kan GATT punya prinsip namanya protection to tarif nah jadi itu kan negara yang yang ingin dalam negeri itu memberikan perlindungan melalui tarif dan tidak melalui perdagangan non-tarif nah itu contohnya apa maksudnya dari itu itu apa dan ada gak contoh negara yang lakukan itu terhadap negara sendiri oke saya mungkin akan menjawab punya Najima dulu ya tadi yang di prinsip WTO dikat boleh itu gak slide-nya nah tadi kan Najima nanyanya yang penghapusan kuota disini tulisannya maksudnya adalah mengurangi hambatan kuota atas ekspor impor termasuk persyaratan izin impor dan ekspor serta kebijakan lain yang mengatur keluar masuknya bareng dari dan keluar wilayah suatu negara nah maksudnya adalah penghapusan mengurangi hambatan kuota ini maksudnya adalah jadi dari WTO sendiri itu tidak tidak menentukan menentukan batasan jumlah ekspor dan impor ini tetapi mereka menentukan gak menentukan jadi mereka membebaskan negara peranan negara si pengekspor ini terserah mau diimpornya tuh seberapa banyak kayak gitu jadi dia gak memberikan gak memberikan batasan atas besaran kuota si ekspor dan impor ini gimana Najma sudah menjawab belum tapi maksud dari hambatan kuotanya itu apa itu soalnya kalau misalnya kalau misalnya kuotanya ditentuin itu kan akan menghambat dari sisi yang pengekspor dan pengimpor sendiri kadang jumlah impornya itu gak sesuai sama yang diinginkan jadi WTO ini membebaskan antara misalnya Indonesia sama Brazil yang kasus tadi nah itu si Brazil sama Indonesia harus saling komunikasi dulu dia maunya ekspor dan impornya itu seberapa banyak jadi itu gak ditentuin dari peraturan WTO ini jadi WTO itu membebaskan jadi dia mengurangi hambatan kuota atas ekspor dan impornya serta kebijakan lainnya oke sudah jelas terima kasih Melita ya terima kasih Najma oke silahkan untuk yang lainnya ya ada pertanyaan dari Sekina Calvin dan Evelyn ya terkait dengan di ATV dan WTO yuk silahkan jadi saya menjawab pertanyaan Bung Calvin dia dia menanya kenapa GATT berubah menjadi WTO nah itu GATT berfokus pada distribusi barang dan kurang memperhatikan aliran jasa yang terjadi nah makanya perjanjian yang dihasilkan pun hanya mengikat pihak-pihak yang negara yang bersedia dan memiliki kepentingan yang sejalan habis itu kekurangan lain dari GATT ini adalah terdapat pada proses penyelesaian konflik yang waktu terjadi konflik yang terjadi hanya dapat dilesaikan secara unilateral karena tidak adanya produser penyelesaian yang dibuat utaskan transisi dari GATT dan juga nah mungkin saya yang saya dapat berikan kepada Bung Calvin oh oke terima kasih Mungkin ada tambahan jadi tambahan dari saya itu GATT berubah menjadi WTO itu karena GATT ini dalam pelaksanaannya itu memiliki kelemahan kelemahannya itu adalah tidak ada struktur kelembagaan jadi struktur kelembagaannya itu tidak jelas terus status legalnya itu tidak jelas dia legal atau ilegal dan tidak pernah tercapai negosiasi antara negara maju dan negara berkembang sehingga diganti menjadi WTO dan di WTO ini memiliki peraturan-peraturan yang telah disempurnakan dari peraturan si GATT ini dan memiliki status hukum yang jelas jadi sebenarnya WTO ini lebih kayak lebih jelas dari GATT lebih diperjelas terus dia juga cakupan perdagangan itu jelas sudah ada di bidang jasa barang dan properti intelektual seperti itu terima kasih terima kasih Melita jawab pertanyaan penyakit oke Calvin sudah cukup jelas ya tadi ditambahkan dengan tambahan dari Sela bisa sudah menjawab pertanyaan dari Calvin jadi sesungguhnya ketika pada saat itu dunia ini diperlukan adanya organisasi yang mengatur persoalan tarif internasional jadi kalau dulu sebelum GATT itu rencananya itu akan terbentuk organisasi tarif internasional atau ITO tapi ITO ini tidak terbentuk karena kondisi dunia pada saat itu memang masih belum stabil kemudian masing-masing negara belum bisa menyatakan persamaannya dalam sebuah organisasi sehingga ITO ini tidak terbentuk tetapi sementara perdagangan internasional itu harus tetap terlaksana untuk membatasi persoalan tarif maka ada sebuah perjanjian sebenarnya GATT itu adalah sebuah perjanjian bukan sebuah organisasi GATT itu adalah sebuah perjanjian yang akhirnya isi dari perjanjian GATT itu dijadikan sebagai patokan untuk menentukan tarif internasional pada saat itu sebelum terbentuknya organisasi tarif dunia atau kita kenal dengan WTO ini jadi sementara betul tadi sifatnya GATT ini jauh lebih bersifat sementara sebelum terbentuknya organisasi tarif internasional terus berjalan seiring dengan waktu dan akhirnya terbentuklah organisasi tarif nasional yang dikenal dengan WTO mungkin itu ya tambahan dari saya silakan untuk pertanyaannya Eflin mungkin ya yang belum terjawab saya mau jawab pertanyaan Eflin tadi protection through tarif itu maksudnya itu prinsipnya GATT itu memperkenalkan itu menimbulin tarif nah pada prinsip GATT ini hanya memperkenalkan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif industri domestik ini menaikkan tingkat tarif biar cukai yang masuk dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya jadi perlindungan tarif ini menunjukkan dengan jelas tingkat perlindungan yang diberikan dan masih memungkinkan adanya kompetensi yang sehat jadi contohnya itu pengenaan atau penerapan tarif tersebut sifatnya tidak boleh diskriminatif dan harus tunduk pada komitmen tarifnya GATT itu jadi tidak ada contoh dari negara yang melakukan itu jadi seluruh anggotanya itu harus patuh terhadap tarif yang dikenakan oleh GATT untuk melindungi industri domestiknya GATT oke makasih ya ya oke baik teman-teman pertanyaan sudah terjawab semua oke silahkan Angel mau jawab yang saya kina silahkan jadi kan tadi inti pertanyaannya saya kina itu kenapa dengan adanya liberalisasi perdagangan malah menjadi penghambat nah kenapa karena yang yang ngelakuin perdagangan bebas ini kan bukan cuma negara-negara berkembang aja ya bukan cuma negara-negara yang penggerak ekonomi itu tapi yang ngelakuin perdagangan internasional ini kan juga ada negara-negara berkembang dan negara-negara berkembang ini tuh biasanya dia yang sulit bersaing sama negara-negara lain karena gak bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas dengan negara-negara yang lebih maju terus mereka juga sulit dalam persaingan harganya gitu sedangkan perdagangan bebas itu kan harusnya kan untuk meningkatkan daya saing kan tapi kalau misalnya mereka nya jadi si negara berkembang yang ini malah jadi tertekan terus mereka gak bisa ikut bersaing sama negara-negara berkembang itu ya mungkin itu yang dibilang kenapa si liberalisasi perdagangan ini malah jadi penghambat gitu bukan bukan maksudnya si liberalisasi ini menghambat semuanya tapi untuk beberapa negara mungkin ini jadi penghambat gitu udah cukup ya makasih ya oke baik teman-teman dari kelompok lima ya bagus sekali ya tadi sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain dengan baik ya dan sudah terjawab semua sepertinya dan presentasi dari kelompok lima ini juga sangat baik ya terima kasih atas kerjasamanya untuk teman-teman yang lain yang sudah bertanya ya dan menyimak dengan baik ya saya saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup kenapa Liv? oh ya kita akan berfoto bersama dulu sebelum ditutup ya yuk silahkan dibuka kameranya Alip akan mengambil foto tercantik kita pagi ini ya yang lain juga ikut cantik Calvin juga ikut cantik jawat ya dan lain-lain ya si mana si Aron Aron mana Aron Yosa Evander terus Ojan Widat Faisal Salmananda Raflesio Farza Kevin sama Kanaya Belum yuk dibuka semua Farza Evander Fawzan Kanaya Widat Ical Raflesio lagi makan kayanya langsung aja bu ya langsung aja foto aja ambil 3 2 1 tak Tua Tua Tua